Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats, tegas menyebut bahwa pengangkatan Yahya Sinwar justru memperkuat tujuan Israel. Dimana pengangkatan Sinwar menjadi alasan kuat Israel untuk membunuhnya dan melanjutkan pemusnahan Hamas. Mengutup Al Jazeera pada 8 Agustus, kabar itu dikatakan Kats dalam postingan ex-Twitternya pada Rabu 7 Agustus kemarin. Kats menyebut Yahya Sinwar adalah teroris ulung. Dituliskan oleh Kats bahwa pengangkatan teroris ulung Yahya Sinwar sebagai pemimpin baru Hamas, menggantikan Ismail Haniyeh, merupakan alasan kuat Israel lainnya untuk segera melenyapkan dan menyapu bersih Hamas dari muka bumi. Artinya Sinwar adalah alasan kuat Israel untuk membunuhnya dan melanjutkan pemusnahan Hamas. Senada jurubicara militer Israel laksamana muda Daniel Hagari juga buka suara. Hagari mengatakan kepada televisi Al-Arabia dimana hanya satu tempat untuk Yahya Sinwar, yaitu di samping Muhammad Deif. Tegas ia menyatakan bahwa itu adalah satu-satunya tempat yang telah dipersiapkan Israel untuk Sinwar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.